Halo, gimana kabar kamu? Saya harap kamu selalu fit dan sehat. Sekarang saya akan menjelaskan beberapa istilah yang pasti sering kamu dengar dalam latihan pilates. Dan istilah-istilah ini berhubungan dengan gerakan spine atau tulang punggung. Untuk menjelaskannya, saya akan pakai bola besar seperti ini. Yang pertama adalah flexion. Bayangkan kamu berlutut di depan bola, menghadap bola, lalu kamu tidur tengkurap di atas bola sambil memeluk bola. Dan kamu rasakan spine kamu dari tulang ekor sampai ke leher membentuk huruf C besar. Yang kedua, extension. Sekarang kamu bayangkan kamu tidur di atas bola. Dadanya menghadap ke langit-langit, telentang, dan buka dada kamu. Coba letakkan tulang ekor sampai ke leher di atas bola, sehingga spine kamu membentuk huruf C terbalik. Yang ketiga, saya menggabungkan dua gerakan, yaitu lateral flexion. Kamu bayangkan kamu berlutut di samping bola. Lalu, kamu akan meliukkan badan kamu ke salah satu sisi, menaruh salah satu sisi kamu di atas bola. Ke sisi kanan, atau ke sisi kiri. Gerakan-gerakan dalam pilates yang berhubungan dengan lateral flexion, bisa kamu lakukan dalam posisi duduk, atau berbaring menyamping. Seperti side stretch. Side lift. Dan side plank. Selanjutnya adalah rotation. Simpel, ketika kamu duduk tegak, dan kamu menoleh ke kanan, dan ke kiri, ada gerakan rotasi dari tulang leher kamu. Atau kalau kamu menoleh dari dada, kamu berputar ke kanan dari dada, dan ke kiri, ada gerakan rotasi di tulang belakang bagian atas, atau thoracic spine. Latihan dalam pilates untuk rotasi, bisa kamu lakukan dalam posisi telentang atau supine, atau bisa kamu lakukan dalam posisi duduk. Seperti spine twist supine. Dan spine twist. Spine twist. Selanjutnya, gerakan-gerakan spine ini bisa kamu gabungkan. Seperti kita bisa menggabungkan flexion dengan extension di gerakan cat stretch. Kita bisa menggabungkan flexion dengan rotation di gerakan chest lift with rotation. Kita bisa menggabungkan lateral flexion dan rotation seperti di mermaid. Kenapa kita perlu memahami dan melatih gerakan spine? Karena spine yang fleksibel adalah salah satu resep awet muda. Kalau spine kita bisa bergerak, mengikuti gerakan kita secara alami, luwes, badan kita akan terasa lebih enak, lebih fit, segar, dan menghindari cedera walaupun usia kita terus bertambah. Saya Audrey dari Alaya Pilates. Terima kasih sudah bergabung dengan saya. Hai, saya Audrey dari Alaya Pilates. Senang kamu sudah bergabung dengan saya di latihan kali ini. Kalau kamu enjoy latihan dengan video saya dan menyukai Pilates, pernah terpikir untuk jadi guru Pilates? Mengajar Pilates adalah karir yang dibangun di atas passion. Dan banyak dari kami yang beranggapan ini lebih dari sekedar pekerjaan dan mencari penghasilan. Tapi sesuatu yang rewarding dan membuat mind, body, and soul jadi sehat dan happy. Ambil langkah pertama dan mulai perjalananmu menjadi guru Pilates. Klik link dalam komen. Sampai ketemu di Basi Pilates Training di Alaya Pilates.